Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum ekonometrika kali ini akan digunakan E-Fuse untuk melakukan analisis ECM atau error correction model. Salah satu analisis multivariate time series atau direct waktu dengan lebih dari satu variable. Berikut ini adalah data yang akan digunakan pada praktiknya. Jadi ada dua variable yaitu konsumsi rumah tangga real atau berdasarkan harga konstan tahun 2010 dan real GDP atau GDP berdasarkan harga real atau harga konstan tahun 2010. Data yang digunakan ini adalah data bertipe kuartalan dari tahun 2005 kuartal 1 sampai tahun 2017 kuartal 4 atau sebanyak 52 kuartal. Untuk data yang disediakan di sini adalah terdapat data pada satuan aslinya yaitu miliar rupiah dan juga yang sudah ditransformasi dalam bentuk LEN. Nah untuk analisis pada E-Fuse kita akan menggunakan variable cukup yang dalam bentuk LEN saja. Jadi kedua kolom ini kolom D dan kolom E bisa di blok kemudian ini di copy. Selanjutnya buka E-Fuse, klik create a new E-Fuse work file, kemudian frekuensinya dijadikan quarterly dan masukkan start date-nya 2005 kuartal 1.21 sampai 2017.24. Klik OK. Kemudian data yang tadi sudah di copy masukkan ke quick empty group geser ke atas dan di place di kotak atau sel yang ada di atasnya. Nah ini sudah masuk dua variable tersebut yaitu LEN real konsumsi dan LEN real GDP. Nah kita bisa mulai dari membuat plot grafik kedua variable ini dengan klik view pada group ini kemudian klik grab, lalu klik OK. Dan ini plot ini bisa kita simpan dengan freeze terlebih dahulu ya lalu klik OK dan pada hasil freeze-nya ini lalu diberi nama. ya misalkan diberi nama plot data level, data pada satuan atau pada tingkat yang pertamanya. Nah ini bisa di close ya. Dengan demikian nah ini bisa dilihat plot dari kedua variable ini ya yaitu LEN konsumsi yang warna biru dan LEN GDP yang warna merah. Nah jadi terlihat kesenterungan ada trend pada kedua variable ini. Analisis kita mulai dari terlebih dahulu mengecek kestasioneran dari masing-masing variable. Ya ini bisa di close. Dimulai dari yang pertama yaitu LEN real konsumsi. Ya pada serisnya ini klik view kemudian klik unit root test ya. Masukkan level intercept, coba kita tentukan lag-nya pada uji ADF sebanyak 1 lalu klik OK. Dan di sini bisa dilihat dengan p-value yang 0,97 berarti tidak stasioner pada data level. Kita lanjutkan dengan mengecek pada first difference-nya. Kemudian pindahkan ke sini first difference lalu klik OK. P-value-nya menunjukkan kesimpulan tolak H0 yang berarti sudah stasioner pada data first difference. Nah kita lanjutkan untuk variable yang kedua yaitu LEN real GDP. Pada serisnya juga lakukan unit root test. Dimulai dulu dari level ya lalu klik OK. Nah di sini p-value-nya juga besar atau berarti tidak tolak H0 atau ada unit root pada variable LEN real GDP ini. Yang berarti variable ini tidak stasioner pada data level. Kita lanjutkan pada pengecekan uji stasioneritas di first difference-nya. Kembali ke unit root test, pindahkan ke first difference lalu klik OK. Dan di sini p-value-nya 0,00 menunjukkan bahwa variable ini LEN real GDP ini sudah stasioner pada first difference-nya juga. Nah dari kedua uji stasioneritas ini dapat dikatakan bahwa karena kedua variable ini tidak stasioner pada level dan stasioner pada first difference ya, maka bisa kita lakukan analisis ECM apabila terdapat kointegrasi di antara kedua variable ini. Nah kointegrasi itu bisa salah satunya dengan mengecek dari residual pemodelan regresinya pada data level apakah residual tersebut stasioner pada tingkat levelnya atau tidak. Jadi langkah awalnya kita mulai terlebih dahulu dengan melakukan estimasi regresi linear ya, dengan klik quick kemudian estimate equation dan masukkan kedua variable ini ya, yaitu LEN real konsumsi sebagai variable Y-nya, kemudian variable X-nya adalah LEN real GDP, dan kita tambahkan konstanta dalam persamaan regresi tersebut. Jadi metodenya LS lalu klik OK. Oke, nah ini adalah estimasi model OLS-nya pada data level ya, jadi hasil outputnya ini bisa kita simpan ya, misalkan diberi nama sebagai output OLS level ya, lalu di klik OK, sudah di save equation ini, dan apa yang mau kita lakukan atau kita ambil dari persamaan ini yang muncul di sini, ini adalah mau kita ambil nilai residualnya, ya untuk kemudian nilai residual tersebut dilakukan pengecekan stasioneritas. Nah untuk memunculkan residual bisa klik proc di sini ya, kemudian make residual series. Nah di sini saya beri nama, misalkan untuk nama residualnya ini adalah ECT, atau menunjukkan error correction term ya, ini adalah terminologi yang banyak atau yang umum dipakai pada pemodelan ECM. Lalu klik OK, ya, dan di sini sudah muncul series-nya, ya di work file juga sudah muncul namanya ECT ya, nah kita lakukan uji stasioneritas pada variable ECT ini. Jadi pada series ECT-nya bisa lanjutkan dengan view unit root test, kemudian lakukan pengujian stasioneritasnya pada level ya, kemudian klik OK, dan di sini menunjukkan bahwa ECT atau residual tadi, itu stasioner pada level ya, dan ini merupakan mengindikasikan bahwa terdapat kointegrasi di antara kedua variable ini, learn real konsumsi dan learn real GDP, meskipun kedua variable ini tidak stasioner pada level, tetapi kombinasi liniernya yang ditunjukkan dari residual itu stasioner pada level, artinya kita bisa lakukan analisis ECM. Baik, selanjutnya kita lakukan estimasi pemodelan ECM ya, nah persamaan ECM bisa kita susun dengan quick estimate equation, kemudian kemudian pada spesifikasi persamaannya ya, tadi kita mulai lagi dari equation sebelumnya, yaitu learn real konsumsi sebagai variable Y, dan learn real GDP sebagai variable X-nya, ada juga konstanta, akan tetapi pada estimasi ECM ini, variable-variablenya itu yang digunakan adalah pada first difference-nya, jadi caranya tuliskan variable ini di dalam kurung dari D ya, ini menunjukkan fungsi difference dari learn real konsumsi, begitu pula untuk learn real GDP juga dibungkus tanda kurung ini. Nah, kemudian yang membedakan dari sebelumnya adalah, pada estimasi ECM ini kita tambahkan satu lagi, karena tadi ada kointegrasi ya, yaitu lag dari ECT-nya, atau error correction term-nya, yang menunjukkan nantinya sebagai ukuran penyesuaian ya, dari jangka pendek ke jangka panjang. Nah, kita bisa tuliskan lag dari variable ECT itu dengan cara ECT, kemudian dalam kurung itu min 1, seperti ini. Jadi, ini adalah persamaan pada ECM-nya. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil estimasinya, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah kaidahnya untuk variable ECT-1, atau lag dari ECT itu, yang sesuai kaidah itu adalah koefisiennya, nilainya itu berada di antara 0 sampai dengan min 1. Dan di sini diperoleh nilai koefisiennya adalah min 0,52, yang berarti ini sesuai dengan kaidah, dan juga yang penting juga variable ECT-1 ini juga signifikan, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi antara variable learn real GDP dan learn real konsumsi. Nah, ini adalah bentuk output dalam bentuk seperti ini ya, jadi misalkan ini bisa saya save ya dengan klik name ya, kemudian saya beri nama, ini adalah output ECM untuk yang versi 1 ya, tampilan yang pertama. Kenapa ada namanya versi 1 tampilan pertama ya? Karena output dari ECM itu ada variasinya ya, bisa juga tidak dimunculkan dalam bentuk ECT-1, tapi kita masukkan lag satu periode dari masing-masing variable itu, tapi di tingkat level. Nah, maksudnya seperti apa ya? Bisa kita ulangi tadi dengan quick estimate equation ya, kemudian masukkan lagi bersamaan yang tadi, yaitu DLR konsumsi, kemudian DLR GDP, kemudian untuk ECT-1-nya itu diganti dengan variable pada data levelnya, tapi lag pertamanya, jadi LR konsumsi-1 di sini, dan juga LR GDP-1 ya, tambahkan konstanta di belakang ya. Lalu klik ok. Nah, ini adalah output ECM, saya beri save dulu ya, ini adalah output untuk ECM yang versi 2-nya. Bisa diperhatikan di sini apa? Bahwa nilai dari variable-nya itu kurang lebih sebanding ya, atau sama ya, perbedaan detail angka di belakang komanya itu lebih, karena modelnya ini berbeda dalam hal banyaknya variable yang digunakan, serta derajat bebasnya tentu berbeda. Ya, tapi di sini kurang lebih sebanding ya, bahwa nilai ECT-nya tadi, yang min 0,52 itu sebetulnya merupakan ya, itu adalah koefisien penyesuaian, dan di sini melekat pada sebagai koefisien dari lag, dari LR konsumsi ya. Kemudian LR GDP lag-nya ini adalah min 0,476 ya. Nah, ini maksudnya apa ya? Nanti bisa kita bandingkan pada output yang lain, bahwa sebetulnya ini adalah nilai dari koefisien, atau pengaruh dari LR GDP dalam jangka panjang ya. Kalau kita bandingkan dengan tadi output OLS yang di data level ya, maka kurang lebih nilai 0,47 ini dibagi dengan koefisien penyesuaian, yaitu 0,52 ya. Kemudian dibalik tandanya, nah maka itu kurang lebih akan sama dengan 0,90 ini. Jadi ini menunjukkan apa, pengaruh jangka panjang dari GDP terhadap konsumsi, ya itu adalah elastisitasnya sebesar 0,90 ini ya, sekitar itu ya. Sedangkan yang jangka pendeknya adalah 0,34. Oke, kita lanjutkan bahwa sebetulnya ada cara lain ya, untuk melakukan estimasi HCM, yaitu dengan menggunakan pendekatan ARDL, atau autoregressive distributed lag. Jadi caranya seperti apa, bisa kita block ya, untuk estimasinya, yang variasi lainnya bisa kita block dua variable ini, kedua variable yang dalam data level ini, kemudian klik kanan open as equation. Nah, ini sebetulnya cara lain untuk masuk ke quick estimate equation ya. Dan di sini kalau kita melalui ARDL ya, kita ganti metodenya menjadi ARDL, autoregressive distributed lag. Kemudian untuk membandingkan hasilnya dengan yang sudah kita lakukan dengan cara pemodelan HCM yang tadi, tadi di mana lag dari variable dependent dan variable X-nya, itu kita tadi tentukan ya, satu ya, maka di sini bisa kita masukkan maksimal lag-nya satu, dan maksimal lag pada dependent-nya satu, dan pada variable penjelasnya juga satu ya. walaupun apabila kita ingin mencari model yang lebih baik, goodness of fit-nya bisa kita ganti lag-nya dengan angka yang lebih besar ya. Tapi ini untuk membandingkan saja terlebih dahulu, masukkan satu dan satu, lalu kemudian klik OK. Nah ini output dari ARDL yang seperti ini, nah ini maksudnya apa? Jadi ini bisa kita bandingkan ya tadi dengan output HCM yang dua, tapi sebelum kita kesana terlebih dahulu ya, pada pemodelan ARDL ini juga, berarti kan ini adalah pada data level ya, jadi kita lakukan uji kointegrasi dengan, atau nama ujinya itu adalah bound test ya, jadi bisa pada output ARDL ini, klik view kemudian bound test, coefficient diagnostic kemudian bound test di sini. Nah jadi, yang jadi hipotesis nolnya itu adalah tidak ada hubungan jangka panjang, atau long run relationship ya, atau berarti ya tidak ada kointegrasi. Dan di sini bisa dilihat nilai F statistiknya menunjukkan ada K1 ya, atau K1 ini berarti ada satu kointegrasi. Nah seperti itu ya. Secara lebih detail ya, nilai 28 ini bisa dibandingkan dengan critical value-nya yang di bawah ini ya, tabel di sebelah bawahnya ya, tentu ini lebih besar ya dari critical value-nya, yang berarti menunjukkan bahwa ada kointegrasi. Nah di sini di bagian bawahnya ini ya, inilah adalah output yang tadi bisa kita bandingkan dengan output HCM versi kedua. Nah ini kurang lebih hasilnya sama ya, secara angka ya dari coefficient masing-masing variable-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah pendekatan dengan menggunakan ARDL. Dan selain itu juga bisa setelah kita temukan ya bahwa dari bound test ini ternyata ada kointegrasi ya, bisa kita cek bentuk dari persamaan HCM-nya ya. Kembali klik view, kemudian coefficient diagnostic, klik cointegration and long run form di sini. Nah ini bentuk persamaan apabila dalam bentuk yang ECT-1 ya, jadi cointegration equation-1 ya, nah ini sebanding yang dengan output HCM-1 tadi. Ya cuma bedanya tidak ada konstanta, sehingga secara koefisien agak sedikit berbeda ya, tapi itu tidak masalah bahwa tidak bias. Dan menunjukkan apa nilai dari variable ECT-1-nya itu adalah min 0,52 ya. Nah ini adalah koefisien penyesuaiannya. Dan dengan demikian juga di sini juga ada informasinya bahwa long run koefisien atau koefisien jangka panjangnya, yang mana itu tadi ya, kurang lebih sebanding dengan, kita cek pada output HCM-2 ya, nah sebanding dengan nilai dari 0,476 ini dibagi dengan 0,523, kemudian tandanya dibalik, nah itu kurang lebih sama dengan 0,910 ya, ini berarti menunjukkan pengaruh jangka panjang dari GDP terhadap konsumsi. Jadi dengan dua pendekatan ini bisa kita peroleh hasil yang sama, kurang lebih sama, dan ini menunjukkan dengan adanya kointegrasi, maka kita bisa melakukan atau mengamati ya pengaruh variable X ke Y itu selain dari jangka pendek itu juga bisa kita lihat jangka panjangnya. Nah, terakhir untuk memastikan apakah hasil estimasi ini sudah memenuhi asumsi Gauss-Markov, karena ini pemodelan yang digunakan sebetulnya, basicnya adalah OLS ya, bisa kita klik view, kemudian cek heteroskedasticitasnya, residual diagnostic heteroskedasticity test ya, pilih yang salah satu misalkan BPG ini, dan menunjukkan apa? P-value-nya 0,45, artinya tidak tolak H0 atau homoskedastis, jadi tidak ada pelanggaran asumsi, kemudian juga auto-korelasi bisa kita cek dengan view residual diagnostic, serial correlation LM test di sini, ikuti default-nya, misalkan masukkan 2, dan juga P-value-nya juga 0,22, lebih besar dari alpha 5%, yang berarti juga tidak ada auto-korelasi, yang berarti kita kembali ke sini tadi, ke estimasinya, yang dalam bentuk ECM tadi ya, ya bahwa ini adalah, model ini adalah model yang sudah baik ya, sebagai model ECM, selain juga ada kointegrasi, juga memenuhi kaedah bahwa, koefisien dari ECT-1-nya itu sudah berada di antara 0 sampai min 1, dan juga tentu signifikan. Output ini bisa kita save juga, sebagai namanya misalkan adalah output ARDL ya, nah jadi seperti itu, kemudian nanti work file ini juga bisa disimpan ya, jadi ini adalah pemodelan yang sudah kita lakukan ya, analisis ECM di EFUSE ya, dengan 2 cara, yaitu dengan OLS kemudian dimunculkan residualnya, dan dihitung apa, diuji stasionalitas dari residual tersebut, ya atau cara yang kedua adalah dengan melakukan pemodelan ARDL, dan melakukan bound test untuk mengecek apakah ada kointegrasi. Nah, sekian untuk praktik analisis ECM pada EFUSE ya, silakan dipraktekan, semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.